Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah Teman-temanku, di video kali ini kita akan baca kartu untuk Pisces Itu saya beri penanda, semoga tidak terjadi kesalahan pengucapan Berpatokan di sini ya teman-teman, jika ada salah pengucapan di saya Pisces, ayo kita mulai Pisces, di sini kita punya pertanyaan atau di sini kita akan melihat ya Kekasih yang akan datang untuk Pisces, akankah ada di sini Jadi Pisces, sebelum saya mulai, kembali saya harus mengingatkan Ini bacaan umum, ini general reading Yang energinya kita tarik secara umum, ditujukan untuk Pisces secara umum Jadi Pisces, saya harap ada energi kamu yang terbaca di sini ya Mungkin tidak bisa resonate dengan semua Namun saya berharap ada energi Pisces yang terbaca di sini Pisces Gekasih yang akan datang untuk Pisces Pisces Saya shuffle dulu ya, tadi barusan dipakai untuk Aquarius Jadi Pisces akan banyak ya, kekasih yang datang dan pergi silih berganti Orang-orang yang datang membawa perasaan Orang-orang yang datang membawa hati, membawa cinta untuk kamu Pisces Ada mister disini Ada mister, oh ada yang terbuka loh Ada mister Pisces Pisces Ini akan kita lihat Wah, hati-hati ini ada ular disini Apa yang terjadi disini Adaצם Ada Atau Ada Pisces disini tentang suatu hal mungkin ini secret relationship aku lihat pieces mungkin saat ini kamu sedang, ini kartu ini bercerita tentang hubungan yang sepertinya disini rahasia hubungan sepertinya hubungan yang disini hubungan yang disini mungkin ini hanya mungkin kamu tidak lama ini hubungan yang membuat kamu happy ini hubungan yang membuat kamu senang yang saat ini jadi kamu pernah melewati hubungan ini seperti itu saya melihat kamu masih setia hari ini secret relationship disini ada gambarannya seperti itu pieces apakah kamu sudah berumah tangga disini atau salah satu dari kamu disini adalah orang ketiga ya ada hubungan yang sedang terjadi seperti itu dan saya lihat kamu kalau ini hubungannya ceritanya pisah disini kalau ini ini gambaran kamu ada hubungan yang disini hubungan yang dirahasiakan saya lihat ini mungkin cinta segitiga oke salah satu dari kalian adalah orang yang telah berpasangan yang sampai hari ini kamu masih setia ya jika cerita cinta ini teman-teman jika cerita cinta ini sudah apa ya sudah lewat dan kamu sudah melepaskan kamu juga saya lihat sulit move on disini ya sulit move on mungkin ini sudah lewat tetapi ini gambaran setia disini kamu sulit move on masih ingat kamu masih ingat dia masih terkenang-kenang dia seperti itu mungkin kamu sudah bebas ini mungkin cerita yang sudah lewat kamu pernah melewati hal-hal yang seperti itu atau ini juga gambaran dari kamu yang pernah berada dalam satu hubungan namun hubungan itu sudah selesai kamu sudah melepaskan namun tetap saja ya ada rasa yang disini ada rasa bebas namun juga kamu disini sulit move on masih ada ingat-ingat masih setia disini kita lihat lagi ke depan jadi kemarin kamu pernah melewati hubungan atau bahkan masih sedang di dalam hubungan itu yang sepertinya hubungan yang rahasia hubungan cinta segitiga yang jika ini bukan cinta segitiga disini pernah melewati hubungan yang disini mungkin hubungannya tidaklah berlangsung lama karena ada satu hal yang mengganggu disini ya ada satu hal yang mengganggu hubungan ini sehingga hubungan ini apa ya kamu sudah melepaskan hubungan ini hubungan yang sudah selesai jadi ada gambaran seperti itu ya teman-teman karena setiap kartu satu lembar kartu ini punya banyak arti karena ini bacaan umum saya bacakan kemungkinan-kemungkinan dari bacaan ini sehingga kamu bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan kamu hayu ini kedepannya saya lihat kedepan disini saya lihat akan ada akan ada ini kamu akan bertemu dengan seseorang akan bertemu dengan seseorang atau ini masih atau ini masih cerita yang ini ya cerita rahasia jika ini cinta segitiga yang saya katakan hubungan yang dirahasiakan secret relationship ini ceritanya akan berlanjut ini masih masih cerita ini ya seakan-akan disini kamu merasa seperti apa ya seperti inilah yang saya inginkan ya ada matahari suka cita happy kunci kamu seperti menemukan kunci atas sesuatu yang selama ini kamu cari kuncinya ya masalah hati kamu aku melihat sedang terjadi masih hubungan yang ini ya obrolan-obrolan disini yang membuat kamu merasa happy yang sebenarnya ini adalah cinta yang membawa masalah ya cinta yang disini yang menurut kamu ini adalah kunci inilah orang yang kamu inginkan tetapi ini karena hubungan cinta segitiga ini tentu saja cinta yang membawa masalah ngobrolan mungkin terhubung lewat internet ada juga gambarannya disini wah ada rasa bimbang ada rasa cemas namun juga ada rasa yang wah ini membuat kamu hidup lagi sepertinya membuat kamu bangkit lagi dan bergairah lagi ya hati-hati dengan ini gambarnya ini ular disini hati-hati dengan tipu daya hati-hati dengan bujuk rayu disini karena apa ini mungkin gambaran coba saya lihat apakah ini gambarannya salah satu dari kamu adalah orang ketiga cinta yang yang sudah sangat lama ya ini sudah lama terjadi kisah ini hubungan yang sangat kuat saya lihat bahkan ada koneksi masa lalu ya apakah ini orang lama apakah ini juga cerita karma kamu wow menyakitkan tetapi juga membawa terang ya menyakitkan yang disini juga ada gambaran membangun sebenarnya akan ada pertumbuhan jiwa yang terbangun disini orang ketiga orang ketiga sementara dimana saya lihat apakah ini cerita cinta segitiga kalau aku lihat ya secret relationship wah kalian masih tetap terhubung masih intense ya masih terhubung sampai saat ini mungkin salah satu ini ada perbedaan umur aku lihat ya ada perbedaan umur antara kalian disini salah satu dari kamu lebih tua ya membawa kamu disini menuju pada suatu perubahan katanya wah wah ya perubahan ini cerita cinta yang wah seperti apa saya bilang cintanya kokoh sekali kuat sekali cintanya disini tentu saja membawa kebingungan kalau mau dilihat disini kamu memang cinta benar-benar cinta obrolan masih terjadi disini kedepannya saya juga masih lihat cinta ini begitu stabil karena gak main-main pakai hati kokoh sekali cinta yang kokoh sekali ada rasa yang disini ada gambaran ada perasaan perasaan disini tekanan beban disini ini ada gambar anak mungkin disini salah satu dari kalian sudah punya anak bisa jadi gambarannya seperti itu karena saya melihat ini cinta segitiga beban ada perasaan yang menyakitkan sebenarnya disini namun ini sudah kandung cinta cinta sehingga cinta ini nanti membawa kamu menuju ke arah perubahan disini ada pelajaran disini yang kamu dapatkan wow wow saya hanya bisa bilang wow ya benar ini masih cerita cinta yang ini loh dari awal karena disini gambarannya cinta yang kokoh dan mengakar cinta yang memang benar-benar pakai hati disini bukan sekedar iseng atau seperti apa walaupun ini cinta sepertinya cintanya secret rahasia oh man cerita cinta kamu keren sekali pieces cerita cinta yang keren sekali saya lihat kartu saya sudah hampir habis ceritanya masih satu cerita disini saya belum melihat ada yang datang karena disini sudah digambarkan ini cerita cinta yang kuat cerita cinta yang mengakar antara kamu dengan orang itu pieces walaupun mungkin salah satu sudah berumah tangga ada gambaran jarak disini ada gambaran jarak apakah ini hubungan cinta bagi kamu yang disini mungkin tidak tinggal satu kota terhubung lewat kabar cinta yang terhubung lewat kabar cinta yang terjadi sudah lama sekali oke terhubung lewat internet obrolan disini ada gambarannya entah itu aplikasi aplikasi sosial saat ini ada banyak teman-temanku udah jamannya saya lihat oh pieces aku melihat akan ada pertemuan diantara kalian disini jika cinta kamu cinta LDR ini akan ada pertemuan akan ada pertemuan nanti ya akan ada pertemuan antara kamu yang mungkin disini salah satu memang ya saya melihat sudah berkeluarga sudah berkeluarga merasa ada tekanan disini namun udah keburu cinta udah kebalan cinta jadi ya jalan terus cintanya ya bingung bingung namun membawa harapan oke pieces tadi video kita disini bertanya tentang adakah kekasih yang akan datang untuk pieces jadi bagaimana akan datang kekasih yang baru jika cinta kamu ini cinta yang bertahan selalu sampai kartu saya habis membongkar mencari kekasih yang akan datang saya masih hanya melihat cerita cinta yang dari sini sampai akhir ceritanya satu wow ini keren ini keren karena apa cintanya mengokoh mengakar kokoh sekali karena salah satu mungkin ini gambarnya menggambarkan salah satu dari kalian lebih tua sehingga ada disini ada apa ya saling pengertian pemahaman ya pemahaman cinta yang disini juga ada gambarnya menyakitkan tetapi juga seperti apa ya saya bilang sudah keburu cinta sehingga kamu gak seperti gak takut apa-apa lagi ya ular gambaran mungkin ini ada hubungan segitiga ya cinta segitiga disini disini juga terlihat salah satu sudah punya anak ya sejak awal ceritanya bercerita tentang sacred relationship cerita cinta segitiga hubungan yang disini arahnya tidak jelas kemana kebingungan ya clothes awan gelap disini tentu saja tidak jelas karena salah satu dari kamu adalah orang ketiga wow bahkan saya melihat akan bertemu ya ini entah kapan bertemu ini ke depan ini cerita ke depannya akan ada pertemuan mungkin pertemuan dengan orang yang jauh ya mungkin orang yang jauh ini yang sudah berumah tangga wow pieces ini romantis sekali namun disini saya melihat ini cerita cinta segitiga bikin kamu bingung bikin kamu apa ya cintanya penuh rintangan penuh tantangan tantangan yang terhubung hanya lewat kabar ya hanya lewat kabar ada rasa tekanan ada rasa beban ya antaranya itu kesepian kesendirian kerinduan ya ada rasa rindu wow hubungan yang ya ada rasa sakit disini karena harus menyembunyikan karena secret relationship namun juga penuh harapan disini ya karena sudah keburu cinta cinta disini wah oh pieces ya jadi jika disini bertanya tentang kekasih yang akan datang wah saya setelah membentang semua kartu saya hanya melihat cerita satu cerita cinta disini dari awal sampai akhir ya dari 12 video yang saya bikin tadi ada 2 berarti kejadian yang seperti ini ada 2 selebihnya itu datang itu berapa kali datang datang dan pergi cinta-cinta ya wow pieces oke baiklah teman-temanku pieces mungkin ini saja bisa saya gambarkan mudah-mudahan ini jadi video yang membantu bermanfaat ya ada banyak hal-hal yang positif yang bisa kita pelajari dari setiap perjalanan yang terjadi di dalam kehidupan kita contohnya seperti ini jika kamu ingin memetik hal-hal yang positif disini akan ada banyak ya paling tidak disini saya sendiri melihat cerita ini saya belajar disini saya memetik satu hal tentang cinta yang benar-benar cinta wow ini cinta ya cinta yang disini mendatangkan pengalaman membawa kamu menuju ke arah yang lebih baik ya menggambarkan spiritual juga yang disini terbangun kenapa karena rasa sakit cinta yang disini sebenarnya cintanya banyak menahan rasa sakit karena jauh karena rahasia hubungan rahasia ini hubungan rahasia yang disini kamu tetap setia ini mungkin namanya cinta ya gak peduli yang satu udah berpasangan atau seperti apa oke pisos apapun yang terjadi disini saya melihat disini cerita cinta segitiga salah satu dari kamu udah berumah tangga mungkin dia orang yang jauh ini yang udah berumah tangga tapi tidak menutup kemungkinan vice versa bisa juga kamu wah ada mandi mungkin dengar ya suaranya jadi pisos ini cerita kamu ini fase-fase dalam kehidupan kita yang setiap fase adalah proses merupakan proses pertumbuhan perkembangan jiwa kita ya jadi teman-temanku saya tidak bisa banyak mempunis disini saya hanya bisa mengingatkan kita saling mengingatkan kita semua sedang belajar disini teman-temanku pisos ya saya melihat cinta disini jadi bagaimana saya harus komen saya melihat cinta ini cerita kamu kamu yang merasakan kamu yang menjalankan ya yang disini kita semua memilih bahkan saya mengatakan kehidupan ini kita yang memilih Tuhan telah memberikan kebebasan mutlak kepada kita dengan konsekuensi konsekuensi yang sudah ditentukannya kalau kamu bikin benar ini konsekuensinya kalau kamu salah ini konsekuensinya jadi pisos tetap bijaksana dalam melangkah dalam membuat memilih setiap keputusan yang akan kamu buat ya tetaplah positif itu yang paling penting ya kalau cerita yang seperti-seperti ini saya tidak bisa banyak komen saya hanya bisa berpesan ya disini kita harus dituntut untuk seimbang antara akal dan hati jangan sampai kamu mengalah jangan sampai hati perasaan kamu mengalahkan akalmu ya harus balance oke intinya disini jangan sampai merusak rumah tanggamu disini ya jadi pakai akal juga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini kalau ceritanya dibongkar secara tertata ke depan saya belum lihat ya ini hanya satu cerita cinta yang lihat disini cerita cinta yang dari awal sampai akhir ini ini ke depan ini panjang ke depan ceritanya karena kalau gambaran past present future itu sampai sini ini saya buka sampai ke depan saya belum bertemu belum bertemu ternyata cuma satu ya oke tetap semangat teman-temanku semoga ini jadi video yang bermanfaat ya untuk kamu yang mungkin merasa tidak cocok pieces ambillah hal yang positif dari sini atau kamu harus melakukan personal reading teman-temanku saya Nuzedra Aisyah yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe salam dari ku pieces sekian dan terima kasih daaah